Halo semua, kembali lagi di Cerita Sekali ini gue akan Cerita Nggak cerita sih, gue akan mereview Ini bener-bener mereview Mereview sebuah aplikasi yang dulu gue pake Di komputer Namanya WingyNet WingyNet merupakan aplikasi yang dulu dipake Buat mendengarkan musik secara offline Jadi kita download lagunya Kita atau Download apa, kita beli CD Terus kita taruh lah di Komputer Kita dengerinnya via Winame Kalau nggak salah gue pake Winame itu dulu Di tahun 2004 atau Sebelumnya Oke Dan dulu komputer, gue baru punya komputer itu 2004an ya, 2004 sampai 2010 Dan itu udah Windows XP Terus ganti ke Windows 7 juga Nah Kalau nggak salah sih orang-orang Yang memakai Winame itu ya Mungkin pengguna komputer tahun 90an sampai 2000an Populitas Winame itu turun mungkin Mungkin ya ini prediksi gue gara-gara Banyak aplikasi lain yang lebih simple Yang lebih Bisa cuman Nggak sekedar mendengarkan musik Tapi juga sambil nonton video LC salah satunya Lama-lama Kita coba Mereview Winame Tapi yang menarik adalah Bukan versi PC atau komputer Atau laptop Atau apapun Tapi versi mobile Gue cuman punya Android Gue nggak tau di App Store ada apa nggak Silahkan cari tau sendiri Oke Kita akan sambil merekam ya Sama kita coba buka Winame dulu Ini gue udah ada ininya Oke Disini di HP gue Gue udah naruh beberapa lagu Emang gue taruh beberapa lagu Yang udah lama ada di komputer gue Jadi ya Gue nggak yakin ada lagu baru sih Kecuali ya Yang gue download Atau Gue beli kasetnya Gue taruh disini Gitu Nah ini tampilan pertamanya Adalah ada recent play Yang terakhir kita dengerin Recent ad yang terakhir kita masukkan Terus ada most play Yang sering kita dengerin Dan track Nah ini yang Ini ada lagu Ini Ada lagu bagus Berarti download lama nih Downloadan lama Oke kita Kita coba buat Recent play Ini yang terakhir gue dengerin Ini yang terakhir gue dengerin Dia kayak gini Dan nggak ada lagu yang lain gitu ya Recent ad yang terakhir gue tambahin Iya Iya Ketahuan ya disini lagu lama semuanya Yang baru gue tambahin ini semua lagu-lagu lama Tidak ada lagu baru Karena emang Karena emang gue nggak Nggak terlalu dengerin lagu baru juga kali ya Yang sering didengar Ini gue ada Jagostung Terus ada Kuda Besi Semua tak sama Benawar latih Ini mah baru benawar latih Saatnya kita sahur Peluku untuk pelikmu Pelantur Sudah Adam Separang Fit Ini makanya lagu-lagu baru deh Terus ada track Nah track ini yang isinya itu lagu kita semua disini Ini lagu-lagu yang ini Lagu-lagu yang Kita udah isi Tarkus ini ada 400 437 lagu Banyaknya gue buat nge-paste doang Nah di samping Ini ada Ada fan zone Di bawah itu ada fan zone Ada setting Kita coba klik fan zone Fan zone itu mungkin kayak sejenis Ininya Apa namanya Sosial medianya Atau misalnya kita mau Comment dari hotbox doang nih Bija Ini tampilan ininya kayak Twitter ya Atau X Setting Setting itu Gue udah nambah Jadi akunnya gue tambahin Terus ada preference Nah preference ini Bisa buat Ada library Ada reset Reset Folder Notification Kita ini Misalnya mau Apa Apa-apa New release Atau apa Ini lebih ke Nanti Kita lihat dulu Preferences lagi Ada player Playernya itu Misalnya display Wave from Kita mau ganti Ini Atau display Album cover Display Wave from Mau Nambahin Custom layout Nah ini Tryoutnya kayak gini Kita mau nambahin Apa-apa Apa-apanya Gitu Bisa Confirm aja Scan custom layout Misalnya kita mau layout Siapa Gitu Terus bisa Pamerin layout Kita Siapa Gitu Misalnya Ganti-ganti Warna Tuh Kalau kita custom Nah Tasnya kita mau Apa Bisa Diganti-ganti Kita akan coba Ke yang lain Balik lagi ke Library Disini ada yang Gambarnya bullet Hitung Reset Plain Ada Reset Air Twin name demo Digi mic Selama Mouse Play Bing Ini gue ada 18 Album Dari 400 Berapa Tadi 400 Berapa Lagu Tadi Terus ada Artis Ada Artis Terus ada Lagi Setelahnya itu Ada playlist Kita mau buat Playlist Seperti apa Itu Sama lah Sebenarnya Dengan Dengerin Musik yang lain Dan ini Adalah radio 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 Rada Unik Jadi Gue Ada Nambahin Radio Yang Biasa Gue Dengar Ada Prime Burst Bench Radio Dan Track FM Nah Kalau Kita Mau Nyari Radio Misalnya Kita Follow Radio Ini Yang Bawahnya Ini Kayaknya Dari Bianya Gue Cuma Follow Sist Bench Radio Atau Pram Burst Kenapa Ini Tidak Ada Ya Tidak Dimasukin Ya Apa Pram Yang Enggak Gue Follow Kita Coba Lihat Dulu Gue Follow Kok Coba Gue Follow Bench Radio Gue Follow Oke Kita Mulai Cari Radio Kita Bisa Nyari Radio Dari Bahasa Dari Lokasi Dari Kinary Nah Kalau Gampang Emang Udah Dicari Lokasi Aja Gitu Ya Coba Ini Ada Indonesia Ada 449 Radio Ini Ada Jack FM Ada Bahan Bandu Apa MGT Radio Bandung Ada Brava Gak Semua Radio Yang Kalian Tau Masuk Kesini Gitu Ini Kayak Ini Sudah Ada Belum Tentu Bisa Didengerin Gitu Ya Ini Kayak Jack FM Gue Coba Dengerin Gak Gak Gisa Gak Mau Cuma Kalau Bisa Kita Bisa Kayak Track Nih Ya Saya Dengerin Emang Gak Jack Nyal Gak Kalau Coba 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 Teltas Tentu Tentu Emang Gak Tentu Lagi Tentu Anjasi kayaknya sih masih belum benar ya masih belum, sebenarnya gue juga rada bingung kenapa si WNM ini berani banget buat rilis gitu ada yang bisa, ada yang enggak gitu, di radio-radio yang pilihannya dia, terus lagi sebenarnya itu ada podcast disini gue ada follow si Wataisi dan agak lain kayaknya mah ya ini juga belum juga benar karena gue membandingkan dengan versi versi Spotify ternyata tidak semua masuk, belum semua masuk kayak agak lain ini baru yang season 1 yang masuk si Wataisi itu terakhir 24 Juli sekarang 26 Juli nah ini berarti dia yang ibaratnya yang udah, ibarat kayak udah kerjasama kayaknya ya dengan si apa sih, 24 kalinya udah mulai masuk ke sini lalu sebelahnya itu ada ya folder untuk musiknya ini ada, udah ada folder-folder yang masuk di lagu gue itu sebelahnya itu hot mix ini kayaknya buat nyari-nyari lagunya dia kalau kita mau mendengarkan seperti itu apa yang gak gue suka dari aplikasi Wii Meme versi mobile ini adalah kalau kita bandingkan dengan aplikasi musik yang ada bawaan dari handphone adalah mana sih? aplikasi musik udah ada yang bawahnya itu yang tadi yang kita dengar dan yang kita dengar langsung ke lagu-lagu lainnya yang siap dengerin sementara kita balik lagi ke WNM kita misalnya kita dengerin ini yang paling sering kita dengerin nah kita balik kita next itu adalah kebawahnya bukan langsung pilihan kita padahal itu juga ada lagu-lagu lain sebenarnya gak langsung kemuannya itu yang gue pribadi gak begitu senang ngasih Win M ya mungkin juga nanti akan developernya itu akan mendengarkan keluhan orang-orang yang udah nyoba Win M ini gue sih makanya udah kayaknya udah seminggu atau dua minggu gitu dengan pake ini terlalu sih gue jadinya sekarang coba buat pake si Win M daripada yang bawaan jauh lebih sebenarnya sih gue pengen itu nostalgik aja terlebih kita anggap kita dengarin kita kita bisa pake equalizer ini gue pake full travel dan kalau itu gue gak bisnet panas menyinari ya atau gue apa yang yang gak gitu ya atau gue lagi jalan gitu gue pengen agak lebar jalan yang panjang bahagia gue akan ganti ke full bahagia dia akan langsung ganti jadi mendengar lagi nanti 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 bb-nya nanti bukan salah satu yang gua tenang sih sesuai juga palmetong gak begitu terasa tapi ada perubahan puluhan dari saya dulu lebih terang di dunia aja sih yang gua benar-benar ku untuk berhasil oke gitu aja segitu aja yang udah bisa gua share tentang aplikasi winem terimakasih yang silahkan nonton ciao